Halo YouTube, balik lagi sama Nuansa Kucing Jadi kali ini gue ingin memberikan tips atau informasi yang cukup menarik Buat anak bulu-bulu kamu Anak bulu, anak-anak bulu-bulu Anak-anak bulu Kucing-kucing ini memiliki mainan Dan kamu gak harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak Dan hanya memiliki kreativitas Jadi tipsnya tuh Yang penting kucing itu menyukai mainan itu Dan mereka kesini karena melihat sebuah Yang gue pegang, yang pertama adalah ini nih, tali Dan tali ini bisa dapet dimana aja, banyak Gak harus beli Ya kalau misalnya gak ada ya beli Dan ini bisa dapet banyak banget ya Kalau beli kan, misalnya 5 ribu, satu gulung Dan yang kedua adalah kertas Nah, kertas kayak gini Jadi kamu bisa mencobain Kalau kucing kamu dia mau main apa enggak Gak harus beli Dan supaya kamu juga ada kegiatan sama kucing kamu Menghabiskan waktu Jadi kamu bisa membuat mainannya sendiri Coba ya Dia gak tertarik kayaknya Belum tertarik Dan itu adalah Bongkah kertas Dan ternyata dia suka Dia suka karena dibentukin kayak bola Jadi kalau misalnya kayak bola Dilemparinnya mungkin dia akan main kayak Main bola kali ya Dan ternyata iya Jadi seenggaknya kamu gak harus membelikan mainan Yang kayak di pet shop Atau di mana Di toko-toko online yang mahal Enggak Tapi kamu cukup membuatnya sendiri Misalnya kamu ada niat Dan itu sudah membuat kucing kamu bahagia Tuh Lihat tuh Mereka main sendiri Selama Si kertasnya itu bisa dibuat jadikan bola Yang kalau dimainin sama si kucing ya Dia kayak Menghasilkan apa ya Benturan Atau bisa jalan-jalan Jadi dimainin sama si kucing Itu bola yang pertama ya Yang kedua adalah ini nih Udah lagi digigitin Tali 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 rafiah Tali rafiah ini juga berguna tuh Buat kucing Jadi gak harus menggunakan Kayak tongkat-tongkatan gitu sih Tongkat-tongkatan itu hanya Ya kalau misalnya ada Perlebih ya Gue beli tongkat-tongkatan Uangnya Tapi kalau misalnya Kalau udah ajen nih Kadang-kadang tongkat-tongkatan ini Juga sampai putus Pengok-pengok kayak gini Dan gue iseng Ada tali Dimainin pake tali Gitu ya Jadi Bisa improvement kalian sendiri Contohnya talinya ini Deket sama si Bola-bola tadi Gitu loh Oke Jadi talinya diiket kayak gini nih Sama bola-bolaan Cuman karena ini kurang panjang Jadi gak enak juga sih megangnya Jadi kalau bisa dibuat yang agak panjang Jadi kalau misalnya udah gini Tuh Dijadikan mainan kayak gini Mereka kucing Cuman kayaknya kurang menarik sih Kalau buat gue sih kurang menarik Cuman gue gak tau kalau buat kucingnya ya Kayaknya lebih menarik kayak bola-bolaan gitu Tuh kan bener Jadi mereka semuanya langsung lari kesini Main bola ya Main bolanya kalau dilempar Ada mainan kayak gini Gue gak tau ya kalau plastik Apakah mereka suka apa enggak Soalnya kadang-kadang ada suka kucing-kucing yang masuk ke dalam plastik Jadi buat teman-teman Kalau misalnya ingin membuat mainan yang simple Itu bisa Banyak berbagai cara Contohnya kayak tadi Bola-bolaan Jadi gak harus beli mainan Dan nanti gue akan membuat Beberapa tips lagi Yang lainnya Mengenai mainan-mainan kucing ya Dan ini biasanya gue iket sama lidi Jadi kayak tongkat-tongkatan tapi ininya bola gitu ya Tuh dimainin Dan itu ya Cara gampangnya Jadi kalian gak harus beli Dan kucing kamu pasti akan respon Karena kertas itu disukain sama si kucing Kayak tadi kan kamu lihat kertas itu dimainin tuh Apalagi dibuat bentuk bola-bola kayak gini Gitu Oke Sekian dulu ya tipsnya ya Buat Membuat mainan kucing yang simple Nanti gue coba pikirin Mainan apa lagi yang bisa disukain sama si kucing Jadi subscribe channel Luang Soap Kucing Dan terima kasih sudah menonton Dadah Dadah Kitty Dadah 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 Dadah